Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial sedikit kepada teman-teman Cara mengeluarkan benteng dengan cepat Dan mungkin ini bisa dikatakan dengan jebakan catur juga Kita sebagai hitam dan lawan sebagai putih Dan lawan memainkan peon C4 English opening Dan kita langsung bermain dengan peon B5 Jenis gambit Setelah peon makan peon Kita memberikan peon sekali lagi ke A6 Dan tentu putih akan memakan peon Kita tidak memakan dengan gajah tapi memakan dengan benteng Dan ini memancing peon I4 Langkah logis menguasai petak pusat dengan peon Dengan tempo membuka serangan gajah terhadap benteng Dan pada posisi ini kita mengalihkan benteng ke G6 Menekan pertahanan sayap raja putih Dan seperti biasa peon D4 Dan kita memainkan peon I5 Dan putih kemungkinan memainkan peon D5 Tetap berusaha mengontrol petak-petak pusat dengan peon-peonnya Sembari mencegah pengembangan-pengembangan kuda Jadi pada posisi ini kita langsung mengeluarkan gajah ke C5 Dan putih mengembangkan kuda ke F3 Dengan tempo menyerang peon Kita tidak menyelamatkan peon ya Karena peon ini sudah dikorbankan dari awal Jadi kita memainkan kuda F6 Memberikan serangan terhadap peon Dan putih pasti memakan peon ini dengan kuda Karena temponya menyerang benteng Kita tidak menyelamatkan benteng Melainkan kuda makan peon Menekan peon lemah di F2 Dan putih langsung mengambil benteng Kita makan peon dengan gajah Sekak Dan raja hanya mempunyai satu petak Yaitu E2 Dan kembali kita sekak dengan gajah Dan raja kembali mempunyai satu petak Yaitu F3 Pada posisi ini Kita makan kuda Membuka lajur file F Yang sudah terbuka dan terdapat raja putih Langkah terbaik yaitu Gajah Makan gajah Dan pada posisi ini kita langsung rukade Sekak Mengorbankan kuda Dan tentu Putih akan makan kuda Karena sangat berbahaya Dan kita terlebih dahulu Memakan gajah dengan kuda Karena kita akan mengepung Raja putih Selanjutnya Karena raja putih disini merasa tidak aman Pasti dia mengundurkan Rajanya ke D3 Langkah terbaik Dan Kita memainkan Menteri ke H4 Setelah putih mengembangkan kuda Lalu kita sekak dengan kuda Dan Raja putih Hanya mempunyai dua petak Yaitu D2 Dan E2 Kalau raja putih Ke D2 Kita akan melakukan sekak Dan Hanya bisa Ke E2 Selanjutnya Kita sekak kembali Dan Raja putih Tentu akan kembali Ke D2 Lalu Kita sekak dengan menteri Ke D3 Dan Sekak Menteri Terima kasih Terima kasih.